Sepertinya Anda ingin menguasai atau mendalami teks editor-sebum teks, that's why Anda menonton serius ini ya. So, mungkin sebelumnya Anda pernah melihat serius-serius saya, ya kan, yang saya lakukan tidak bisa Anda lakukan dengan sendirinya. Atau mungkin tidak bisa Anda lakukan dengan teks editor Anda. Atau bahkan mungkin Anda memang sudah memakai sebelum teks, tetapi Anda tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tetapi, kali ini jawaban Anda akan terjawab semuanya, tenang. Kita akan meng-cover dari mulai yang basic sampai yang advanced nantinya. So, jangan takut ketinggalan, kita akan mulai dari sekarang. Sebelum kita start, pastikan dulu sebelum teks Anda sudah terinstall di laptop atau komputer Anda. Oke? Nah, saya akan membuka sebelum teks yang baru saja saya install. Ya, inilah tampilan pertama kali sebelum teks ya, jika Anda tidak pernah melihatnya. Nah, ya, seperti inilah. Nah, pertama yang sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan menunjukkan bagaimana cara aktifasinya, ya. Nah, jika Anda lihat di health, di sini ada, bacaannya, license. Jika Anda lihat di sini ada remove license, itu karena saya sudah masukkan license saya ke sini. Nah, jika Anda sudah beli, maka silakan masukkan, ya. Nah, jika sudah, maka kita lanjut. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara meng-open folder dulu. Nah, sekarang saya akan file-open, jika Anda lihat di sini file-open, saya akan cari folder yang saya butuhkan. Nah, jika Anda lihat di sini, saya mempunyai dua folder di dalam web, ya. Jika Anda lihat di sini, larable project dan mix project. Maka saya akan buka pertama itu mix project, ya. Nah, jika saya open, maka foldernya sudah masuk ke sidebar saya. Nah, jika saya lihat filenya, tidak ada, ya. Tidak ada yang penting, hanya saja di sini, cuma untuk melihatkan Anda, memperlihatkan Anda color scheme default-nya. Nah, jika pertama kali install kita, color scheme yang diberi itu adalah seperti ini. Atau team yang diberi itu adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Yang pertama, jika Anda Windows, Anda bisa kontrol ship P. Nah, jika Anda mark, maka Anda bisa melakukan command ship P yang seperti yang saya lakukan. Nah, yang pertama saya akan cari untuk team. Ya, jika Anda lihat di sini, ada dua pilihan. UI select team dan select color scheme. Maka saya akan pilih yang pertama, select team. Jika saya klik, atau saya enter, maka yang terjadilah seperti ini. Mereka hanya memberikan dua team untuk kita, default-nya. Ya, yang default yang seperti Anda lihat sekarang ini, null default-nya. Nah, bagaimana dengan adaptive? Ya, ada sedikit lebih hitam dari yang tadi. Memang hitam sih, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan enter untuk menggunakannya. Dan sekarang, bagaimana dengan color scheme-nya? Maka saya akan command ship P lagi, atau control ship P lagi. Saya akan pilih untuk color scheme. Maka di sini, jika Anda lihat, begitu kita rubah, begitu dia pindah, ya. Luar biasa sekali, memang cepatnya. Dan sekarang, saya akan melihat beberapa color scheme yang saya sukai. Ya, sepertinya saya memang stuck di Mariana, maka kita akan menggunakan Mariana. Saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka? Belum tentu. Mungkin sebagian dari Anda yang menonton suka, dan mungkin saya tidak. Maka, oleh karena itu, saya akan mengajari Anda bagaimana cara menginstall theme dari eksternal ke summon text-nya. Oke. Tetapi, sebelum kita melakukan itu, kita harus mempunyai dulu yang namanya package control. Ya. So, bagaimana cara menginstall package control-nya? Itu sangat mudah sekali. Anda tekan lagi command ship P, atau command troll ship P pada Windows. Kita akan ketik install. Nah, jika Anda lihat di sini, mereka hanya memberikan kita satu option, yaitu install package control. Maka, kita enter, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika Anda lihat seperti ini, artinya package control sudah terinstall. Ya. Nah, silakan tekan OK, dan silakan restart sama mennya. Saya akan restart sekarang, maka saya akan open lagi. Ya. Nah, jika sudah, oh, sorry, ini ada notifikasi Dorobox ya, tidak usah dihiraukan. Bagaimana cara kita menginstall theme dari luar? Nah, itu sangat mudah sekali. Sekali kita menginstall package control tadi, maka semua akan kita bisa install package-package nantinya, untuk ke depannya. Makanya saya lakukan sama seperti yang tadi, command ship P lagi. Maka, jadi jika Anda ingin menginstall package apapun itu, maka Anda akan sering berhubungan dengan command yang namanya command ship P pada keyboard. Atau control ship P pada keyboard, pada Windows. Nah, sekarang saya akan ketik install. Tadinya, jika kita ketik install, yang muncul hanya satu, dan sekarang kita muncul tiga. Yaitu yang pertama, install package, install local dependency, dan install addpon package. Satu yang kita butuhkan adalah install package, makanya saya akan enter untuk install package. Nah, jika Anda di sini lihat, dia ada loadingnya. Nah, jika sudah, maka dia akan pop up seperti ini lagi ya. Nah, kita akan install teamnya. Team apa yang kita butuhkan. Maka, saya akan searching for material team untuk pertama kali. Material team. Ya, jika Anda lihat di sini, material team juga ada. Banyak developer menggunakan material team, tapi saya prepare ke IU team. Jadi, saya akan ketik IU, maka saya akan install IU ya, bukan material. Saya akan ketik enter, terserah jika Anda ingin material itu tidak masalah. Tapi, jika Anda ingin ikuti saya, maka Anda welcome juga gitu. Nah, jika Anda lihat di sini, installasi sudah selesai. Ya kan? Maka, jika Anda lihat di sini juga, IU require a file icon package. Jadi, IU ini juga meminta kita untuk menginstall icon untuk file-filenya ya. Seperti nanti jika Anda lihat di sini, semua file itu tidak ada iconnya. Jika Anda lihat di sini, index.php itu hanyalah selembar kertasnya iconnya di sini, maka kita akan ubah itu nanti jadinya. Dengan menggunakan file icon ini. Maka, kita tekan install. Alright. Baik, sekarang installasi sudah selesai, maka jika Anda lihat di sini, filenya sudah berubah, artinya iconnya sudah berubah. Baik. So, bagaimana cara kita menggunakan timnya gitu loh? Ya, itu sangat mudah sekali. Nah, jika Anda lihat di sini, setelah kita melakukan installasi package, mereka juga mengajari kita bagaimana cara memasukkannya. Oke. Pertama, kita akan menggunakan yang itu yang line. Bagaimana caranya? Kita akan lihat di Preparance. Ya, jika kita lihat di sini, setting. Jika Anda di mark, ya, Anda bisa command, koma, ya. Nah, jika Anda di Windows, Anda bisa lihat Preparance, langsung setting, ya. Maka, saya akan tekan. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, setting default adalah team. Yaitu adaptive yang kita dapat dari sub-text tadi yang kita setting dari awal. Dan color scheme-nya juga, yaitu Mariana yang kita setting tadi. Oke. Nah, dan sekarang saya akan lihat apa yang tadi yang diberikan oleh package control-nya. Maka, saya akan pertama yang gunakan untuk like. Oke, saya akan coba untuk seperti ini. Dan saya akan command, koma, karena saya di mark, atau Preparance setting-nya. Dan saya akan pastikan di sini. Ya. Nah, ini adalah settingan default. Ini adalah settingan untuk user. Jadi, apapun yang diubah di sini akan tidak berubah selama-lamanya. Artinya, ini adalah settingan untuk Anda. Ini adalah settingan default-nya. Tetapi, jika Anda tidak mengerti juga, nanti kita akan bahas tentang ini kok. So, aja. Nah, sekarang saya akan coba untuk pastikan apa yang saya copy dari package control-nya saja tadi. Kesini. Jangan lupa tambah koma di sini-nya jika ada. Oke, seperti itu. Nah, jika sekarang saya tap, oke. Maka, jika kita save. Apa yang terjadi? Kita save. Maka, yang terjadi apa? Tim yang ini tidak berguna lagi. Tim yang ini tidak berguna lagi. Kenapa? Karena di sini sudah kita masukkan timnya. Maka, jika sudah, kita bisa tutup. Baik. Selanjutnya, apa yang kita butuhkan lagi? Jika Anda lihat di sini, mereka juga memberikan kita tiga model tim. Ada duck, ada juga mirage. Maka, yang pertama kita gunakan tadi yang itu like. Maka, yang kedua kita coba. Yang kita coba itu yang kedua, mirage. Maka, saya komen koma lagi atau settingan bisa Anda klik. Maka, saya akan pastikan di sini. Atau kita hapus yang ini, kita pastikan yang baru. Maka, jika saya save. Maka, dia berubah seperti ini. Sangat luar biasa, bukan? Waduh. Nah, bagaimana dengan yang dark? Ya, mungkin Anda tertarik untuk mencobanya. Silahkan coba. Tapi, saya rasa untuk memakai tim mirage ini sudah cukup untuk saya ya. Jadi, tidak ada masalah. Tetapi, jika Anda lihat ke bawah, tim IU juga menyediakan option untuk kita untuk customize temanya. Jadi, oleh karena itu, kita bisa buat di sini. Kita copy semua yang ada di sini. Dan, kita paste di setting lagi. Ya. Nah, kita paste di sini. Saya tap dulu. Oke. Save. Maka, kita bisa melihat perubahannya ya. Tidak banyak perubahan yang hanya saja memfixkan yang kecil-kecil mungkin. Seperti yang Anda lihat dokumentasinya ada juga di sini diberinya ya. Maka, Anda bisa baca-baca tentang itu. Ya, seperti UI font size small, UI big tabs. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin kecil tabnya. Sekarang sudah besar tabnya yang ada di sini ya. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nah, tapi tidak cukup seperti itu. Artinya, jika Anda ingin mengaturnya dari salun teksnya, bisa juga tanpa harus meng-copy ini ke dalam settingnya. Caranya bagaimana saya akan tutup ini ya, karena tidak penting lagi. Caranya bagaimana sama dengan yang tadi. Hanya command shipping, maka saya akan cari untuk IU. Tetapi ingat, ini hanya berguna untuk tim yang menyediakan UI seperti ini. Seperti IU, material, boxy yang saya tahu. Selebihnya, mungkin saya belum research, tapi yang jelasnya selebihnya itu kayaknya nggak bisa belum. Jadi, yang bisa itu cuma IU, material, dan boxy. Saya pernah menggunakan soda, tetapi tidak bisa menggunakan hal seperti ini. Hanya bisa menggunakan seperti hal yang sebelumnya kita lakukan, yaitu meng-copy dari package message-nya ke settingnya. Nah, jika seperti ini, saya akan enter. Maka saya lihat di sini, saya bisa melihat tim secara real-time ya. Begitu saya pindahkan, maka dia real-time berubah. Nah, kenapa saya pilih mirage? Ya, karena memang saya selalu memakai mirage. Di surya saya pun saya selalu menggunakan mirage. Ya, oleh karena itu saya akan menggunakan mirage. Nah, jika kita lihat di sini, phone yang diberi oleh salun teks juga masih standar. Ya, mungkin Monaco. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan Anda phone yang sangat luar biasa. Oke, jika Anda lihat di sini, sekarang saya ada di GitHub. Tepat di Repository Tone Sky, tepat di Viracode. Ya kan? Nah, jika kita scroll ke bawah, ya kita kira-kira akan menggunakan phone ini untuk salun teks kita. Nah, untuk downloadnya Anda bisa lihat di sini. Solution. Download. How to install. Jika Anda tidak tahu. Nah, tapi tidak mungkin tidak tahu sih. Karena untuk menginstall pun saja, pasti Anda tahu kok. Jadi, tidak usah khawatir. Nah, karena saya sudah mempunyai itu, maka saya akan lihat lagi salun preference pada salun teksnya. Jika Anda di Windows, Anda langsung bisa ke preference setting. Maka di sini, saya akan membuat untuk font family-nya atau font face-nya itu adalah Viracode. Nah, jika Anda lihat di sini, ini adalah settingan default-nya. Nah, untuk kita menggunakan settingan ada di sini, kita harus mempastinya ke settingan user yang kita punya di sini. Ya kan? Kita jangan lupa koma, terus kita pastikan di bawahnya. Maka di sini, saya bisa buat Viracode. Saya save. Maka jika Anda lihat, otomatis font-nya berubah. Oke, selanjutnya jika Anda lihat terlalu kecil memang, maka kita akan besarkan. Saya akan coba ubah 10 menjadi 12. Save. Maka terlalu kecil, kita akan naikkan 14. Ya, saya rasa cukup untuk sekarang ya. Maka jika kita close, karena kita sudah membutuhkannya lagi. Ya, standard lah. Saya lihat di sini, tidak ada space antara line pertama dan line kedua dan line ketiga dan seterusnya. Maka saya akan buka lagi setting-nya. Saya akan cari untuk padding. Jadi, jika Anda bisa command F, jika Anda minus Anda bisa ctrl F untuk search ya. Maka saya akan search untuk padding di sini ya. Nah, jika Anda lihat di sini ada line padding top dan line padding bottom. Nah, saya akan copy yang ada di sini semuanya. Saya akan paste ke sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan merubah 0 menjadi 7. Dan padding bottom-nya saya akan merubah 0-nya menjadi 7 juga. Selanjutnya saya akan save. Maka jika ada perubahannya, line pertama dan line kedua itu berubah ya. Dan ya, saya rasa terlalu panjang ya. Maka kita buat 6 saja coba. 6 di sini juga. 6. Save? Ya, saya rasa fine. Oke, apa lagi yang kita butuhkan? By default, salum text ini akan mengarahkan kita kepada tab size-nya. Nah, jika ada di sini ada tab ya. Ada tab di sini. Ya, mau itu tab 1 bisa Anda pilih. Maka dia akan seperti itu. Nah, jika kita pilih tab 2, tab 4, maka dia akan seperti itu. By default, salum text ini akan mengarahkan kita kepada tab. Tetapi saya ingin mengarahkannya kepada space. Biar supaya nantinya markup kita tuh jika di copy kemana saja. So, saya akan mencari di sini comfort pertama. Tidak ada mungkin ya. Mungkin karena salum text 2 mungkin pakai comfort. Saya akan cari untuk translate. Ya, ini dia. Translate. Translate tab to space. Artinya kita akan merubah tab ke space. Jadi, by default ini settingan itu adalah false. Tapi kita ingin membuatnya jadi true, maka kita akan paste di sini. So, kita ubah false menjadi true. Oke. Untuk sekarang ini, saya rasa fine ya. Nah, jika Anda tidak fine, maka Anda bisa tweak a little bit di sini ya. Nah, tetapi karena sekarang saya rasa sudah fine, maka kita bisa lanjut di video berikutnya untuk membicarakan tentang emot. Ya, I'll see you in the next video. Terima kasih telah menonton!